Halo Steelovers, Blood of Destiny Kita kali ini di episode sekarang akan membahas evolution tentang pet ya Ini saya latihan dulu dari kacang Karena saya akan mengevolusikan pet dari jenis heaven egg yang punya 2 Alias nanti bakal jadi perawan kembar Nah jangan lupa subscribe dan like nya kalau kalian memang menyukai video ini Share juga dan jangan sampai stress kayak saya ya Karena saking pusingnya untuk GB ditambah segel saya makin berkurang dan terkuras habis Akhirnya saya mancing deket si Sandra nih Ya bentar ribut dulu tapi kita langsung lompat aja ke evolution yang pertama Ini dia, heaven egg Bahan-bahannya juga gak terlalu susah Kalian bisa contek juga di salah satu website besar ya Cukup ketik aja di paman google Oke ini 100% pasti jadi Lalu kita akan coba nanti ajak main ini Mau gak mau harus di GB ini si bayi Tapi tenang saya udah kasih temen dia si ucing gering itu tuh Di pet saya masih berupa asap dan akan menjadi asap selamanya itu Males banget GB nya lama Nah oke ini Adiknya nih si heaven egg Saya akan coba apa namanya nanti evolusikannya bareng Malahan ada saudara tirinya juga si abis small egg Dia udah menunggu untuk bareng-bareng dengan mereka ini Jadi nanti kita akan evolusikan generasi keempat tiga-tiganya ya Oke Sudah jelas pasti berhasil Sekedar informasi aja Kalau temen-temen ada kesulitan Pada saat evolution Tapi kalian merasa bahannya sudah Bagus Eh sudah sesuai Itu tinggal dirubah-rubah aja Letak posisinya Ataupun delay kalian pada saat Menaruh itemnya Jangan terlalu lama Ini Saya akan memberikan contoh ya Pernah beberapa kali saya gagal Dan di video ini pun juga Ngalamin hal yang serupa Dan bisa saya kasih langsung lihat Bener apa enggak Apa yang saya barusan ngomongin Yang jelas sekarang kita harus minum susu dulu Saya udah pegel tangan leveling Lumayan lah Nah oke kita lanjut Kita akan evolusikan si Lady Nah ini di evolution kedua ketiga ini Biasanya sering ngalamin kegagalan Padahal bahannya Apa namanya Sudah benar Nah kita cek Kalau kejadian seperti ini File kalian gak usah panik Kalian gak usah pergi ke bidan ya Tetap si Apa namanya Si pet sup inilah Yang lebih Mengerti tentang pet anda Hanya adanya saja yang belum mengerti Cara menaruh barangnya Jangan terlalu lama Ataupun delaynya Jangan terlalu Cepat juga Oke kita ulangi Nah disini Saya akan coba pindahkan Kalian pun bisa melakukan Kalau gagal seperti Barusan Pindahkan saja posisi letaknya Dari barang-barang yang Item yang sudah kalian sediakan Misalkan ini nih Saya akan coba pindahkan Si hati yang hitamnya Kesebelahnya Kemudian baru yang si biru Oke kita lihat hasilnya Semoga ini mereka jadi anak-anak yang soleh ya Karena Harapan saya itu Mereka bisa berjuang bersama-sama Dengan krisial ini Kan berhasil Oke Akhirnya dari bayi Dia menjadi lady Menjadi ABG lah Tentu dari ABG jadi gadis Oke jadi gad ya Oke langsung aja Kita ke Elim Untuk nukerin bonus saya Selama leveling Sebenarnya saya gak terlalu suka ya Untuk leveling ya Karena capek makan waktu juga Kebetulan ada temen yang ngajak party Yang mau gak mau Saya ikutan sampai level 230 Tapi lumayan juga sih Ini ada rewardnya tuh Bisa kita lihat 230 dapet 5 buah Time warp goal Itu tapi gak akan Mungkin saya pakai ya Itu Apa namanya Masuk di cash item Oke Yang jelas Poin utama kita saat ini Bukan evolution doang Kita harus nampak Ada PR Dari episode sebelumnya Bisa kalian melihat Disitu ada Apa namanya SDW ya Masih plus 8 Kita agak sedikit tegang nih Semoga berhasil Yang jelas Kalaupun pecah Mau gak mau Saya akan Lompat ke Barang item yang lain Disini saya akan coba Tempat langsung ke plus 9 Oke Sip SD plus 9 Damagenya 124 Dan defendnya 139 Ini sakit banget Kalau di FG Aduh Benar-benar Mati Oke Untuk saat ini Dia masih kalah Sama green wing saya Untuk design Oke Ini dia G15 nya Lihat bahannya tuh Ada natural soon Betul 2 SRS 2 Diamond nya 1 Sebenernya Kalau gak ada event Yang kemarin Saya banyak dapet bonus Itu sayang Kayaknya males juga ya Buat nempa ini Karena mahal Set Sol Run soon Dan natural itu Bisa jadi Sampai di atas 50 jutaan Nah ini Kolomnya ada 5 Ingat jangan sampai kurang dari 100% Itu harus Karena saya dulu pernah gagal juga Lupa cuma 98,6 Gagal bro Hilang barangnya Oke Nah ini udah pasti berhasil Karena 100% Bahan-bahan yang kita sediakan pun hilang Dan uang saya juga hilang 6.480.000 Tapi kita punya hasil yang baik Disini ada Apa namanya Damage Increase nya Masih 2% Karena baru plus 0 Dengan damage Decrease Itu nanti Kalau di plus 7 Itu akan jadi Damage nya 4% Untuk luka bertambah Dan kurangnya Nah saatnya kita nampak Refine SDG 7 Semoga gak Gak apes ya Karena males banget Kalau udah sekali Agak gagal Biasanya suka terus-terusan Nah kalau kalian Perkena dampak Seperti itu Lebih baik Menunggu 1 hari Di waktu seal ya Siang hari Baru kalian Tempatnya lagi Oke kita perhatikan Ini jadi plus 0 Karena setelah ditempat G itu Pasti itu jadinya plus 0 Masih 50an Atk nya sih Oke mantap Mantap apaan Orang yang di amok Apa? Kristal Kristal sudah pasti ya 100% berhasil Tidak akan ngalamin Kegagalan Cuman gagal aja Harga kristal itu Malah lebih mahal Untuk saat ini Harga kristal Lebih mahal Karena ruby itu Dropannya lebih banyak Dibanding kristal Ataupun memang Teman-teman yang Menggunakan cat kecilnya Sedikit Semua rata-rata Sudah di atas Lepas 100 Kalau untuk Nomor-nomor Di atas Lepas 100 Ya memang Dropannya Gak 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 banyak Kristalnya Yang banyaknya Ruby, Diamond Jadi otomatis Agak kristal Mahal Oke Ini dia Jadi Oh iya Saya ucapin Buat teman-teman Yang Baru bergabung Ataupun Sering ketemu Saya Dan sering diskusi Di negeri Seal Alias Di L5 Ataupun Dimanapun Kita Sempat chatting Terima kasih banyak Ata supportnya Terus kasih Masukan Dan Dan Informasi Yang terbaru Karena Saya pun Tutu sharing Untuk Bisa berbagi Dengan teman-teman Yang lain Agar Mempermudah Permainan Ini Ini dia Ini Sebenarnya Agak lag Kalau lag Kelihatan Kelihatan Terasa Dari Mos Mos Agak Patah Lebih Baik Kalian Hati-hati Depending Daya Jangan Sampai Dipaksain Sampai Aduh Aduh Sebentar Aduh Benerkan Aduh Untung Nggak Langsung Buat Tempat Setuju Tanya Nyangkut Gagal Ampun Ini Nih Males Nih Kalau Sudah Gini Kenapa Kalau Di map Wajar Kalau Nggak Ada Cheater Paling Ada Yang Pakai Time Wall Cheat Legal Itu Ngeberatin Kalau Kalian Jaringannya Kurang Bagus Ataupun Pakai Modem Biasanya Yang Sering Kedampak Karena Saya Baru Akali Ncoba Di Kantor Itu Agak Berat Juga Kalau Pakai Modem Ternyata Ada Yang Nge Cheat Ataupun Makan DC Ada Yang Pakai Time Wap Tuh Apalagi Di L1 Modul Parah Mereka Kayaknya Kita Harus Ngulang Lagi Ada Yang Gue Khawatirin Kalau DC Gini Itu Ilang Barang Ya Bro Waa Bet Baru Aja Di Tempat Oke Ini benar-benar Sugar Panik Kita Gak pernah Gak lag Kalau main Apalagi Di Western Western Red Soil Kalau Nggak Di Poibus Ini Kayaknya Kita Harus Kirim Tiket Rame-rame Kalau Ada Cheater Karena Memang Ngerugi In Banget Berat Jadi Kitanya Nggak Nyaman Mainnya Mana Dia Nah Kan Tuh Kan Eh Ini Si Tutup Cupret Malah Pakai Disini Kenapa Nggak Di Tempat Hunting Ya Patah Patah Gini Berat Memang Jaringan Saya Kayaknya Lagi Ada Kendala Ditambah Ini Upload Dari Shirtle Global CODOD Juga Kenceng Kayaknya Aku Coba Ambil Black Run Lah Kayaknya Jadinya Kebang Nih Nggak Mau Balik Lagi Dulu Colsen Lah Kita Pakai Karena Ini Kondisinya Nggak Terlalu Mulus Termasuk Jarinya Nah Ini Harta Saya Nih Diamun Itu Dapet Kelopan Dari Kotak Lumayan Dijual Satunya 5 Juta Oke Langsung Aja Nah Koman Olsen Kasih Saya Keberuntungan Kembali Gilir Gilir Lempar Diamond Itu Mitos Suggesti Tapi Nggak Apa Kalian Ikutin Juga Nggak Haram Kok Sudah Cek Langsung Aja Kita Tempat Kita Cuman Butuhnya Ke Plus 7 Doang Kok Cuman Gini Kalau Misalkan Kalian Bukan Artisan Ya Udah Ini Aja Kalian Lakukan Siapa Lagi Si Rambut Rambut Merah Iya Brai Bentar Ya Kita Balas Dulu Tapi Sambung Lagi Oh Ya Teman Teman Kalau Ada Yang Chat Saya Terus Belum Kebalas Ataupun Minta Tolong Apalah Saya Enggak Belas Itu Biasanya Saya Lagi Standby AFK Terus Kadang Kadang Dimain Nama Teman Juga Alhamdulillah Jadilah Bro Jago Nawan Cacat Lugum Orang Oke Sepertinya Kita Harus Segera Semoga Jadilah Ini Tempahannya Biar Nggak Ulang Masa Udah Dibukulin BRS Tapi Jangan Salah Namanya Yang Equip Udah Jadi G DG X G Itu Lebih Tinggi Kadang Kadang Jangankan Ke Plus 7 Ke Plus 5 Susah Ini Kadang Berapa Kali Mula Berapa Biji Abis Oke Sip Jangan Tau Lama Delay Oke Mantap Kita Tengok Berapa Dia Damagenya Sekarang Untuk Yang Plus 7 Damagenya 100 Sayangnya Saya Belum Berani Sampai Ke Plus 8 Karena Kemungkinan Pecanya Sangat Tinggi Semoga Saya Ada Blessing Yang Bisa Menempa Sampai Ke Plus 9 Itu Kemerlukan Biaya Juga Oke Terima kasih Kalian Sudah Setia Menunggu Video Video Dari Saya Tetap Semangat Dan Berikan Informasi Yang Terbaik Bagi Teman Teman Semua Biar Negara Hasil BOD Bisa Hidup Terus Belilah Barang-barang Dari Teman-teman Yang Jualan Biar Tetap Perekonomian Berjalan Oke Thanks For Watching This Video Special For New Subscriber My Channel God Bless You Tapi Jangan Lupa Tonton Video Selanjutnya Saya Akan Coba Bahas Mengenai Barang-barang Apa Yang Ngebeli Dan Kalian Saat Menempat Nah Kemudian Disini Kita Referensi Barang Yang Kita Buat Tadi Itu Maksimal Enggak Kalau Posisinya Hanya G Dibandingkan Dengan Equal Pendah Tapi BXG Nah Nanti Kita Perbandingan Dan Yang Gulas Sinyonya Ini Akan Kita Evokan Tiga Dibi Langsung Thank you Stand By Terus See ya Bro Bye Bye